halo halo teman-teman selamat datang kembali di channel Artofarm nah lama saya tidak upload video panjang lebih sering ke video pendek selama ini nah kali ini saya mau share pengalaman saya tentang merawat DOC dengan tingkat keberhasilan atau tingkat kematiannya itu rendah sekali nah contohnya ini ini ada sebelumnya saya beli 200 ekor dan sekarang sisa 190 yang tinggal ada 10 lalu berarti tingkat kematian itu hanya 5% dan ini sudah lewat usia satu bulan atau usia yang sangat kritis sekali nah sebelumnya ini saya rawat di sini box DOC ini sampai sebulan itu kandangnya nah karena memang itu hanya untuk kandang DOC dan kita harus keluarkan setelah berusia satu bulan karena di sana tidak muat sampai di atas lewat satu bulan nah kemudian saya pindahkan ke sini dan rencananya disini sampai berusia di sini sampai berusia tiga bulan nah baru nanti setelah berusia tiga bulan kita lanjut ke untuk sortir mana yang calon indukan yang bagus kita lanjutkan pindah kandang lagi dan sisanya untuk dijual jual jual daging nah nah eh kita kembali lagi memang eh perjuangan atau tantangan terbesar di ternak ayam kampung ini adalah di perawatan DOC karena tingkat kematian banyak sekali di fase DOC umur 1-30 hari nah kalau sudah lewat masa kritis itu selanjutnya adalah udah lebih mudah sih sebenarnya nah kebanyakan sama seperti saya awal-awal beli haradiosin 100 ekor saya beli hanya 50% yang selamat 55% ya Pak dibawah 50% lah karena 100 sisa 40-an tidak sampai 50% yang selamat dan banyak tentunya pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dan di percobaan berikutnya seperti ini akhirnya dari pengalaman itu saya mendapat pelajaran dan akhirnya menurut saya ada peningkatan keberhasilan di ternak ayam kampung ini dari sisi pemeliharannya ya bukan di harga jual atau panennya nah Oh yang saya mau sharing disini adalah bagaimana merawat DOC itu agar tingkat presentasi kematiannya rendah nah tantangannya DOC yang kita beli puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan kita kita mengabaikan sifat alami yang karena secara alami sebenarnya anak ayam itu diasuh oleh induknya mulai dari menetas nah bagaimana cara kita menciptakan kondisi agar tercipta seperti alami yang punya indukan nah kita harus menyiapkan yang pertama adalah kandang agar kehangatan dari anak-anak ayam tersebut hampir sama dengan punya indukan nah jadi kita harus membuat yang pertama adalah kandang yang cukup hangat tentunya kalau bisa dia dindingnya itu dari triplek saya juga menggunakan triplek itu memang sangat membantu sekali kehangatannya nah kemudian bisa kita tambah dengan eh lampu 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 pijar tentunya lebih lebih bagus untuk penghangat ruangan DOC nya atau ada juga pemanas lain seperti gas LPG saya juga disini karena listrik belum masuk disini makanya saya pakai pemanas gas LPG ada di video saya video pendek saya sebelumnya menunjukkan saya memakai pemanas dari gas LPG nah kemudian itu dari penghangat dari luar tubuh si diosis tersebut yang kedua kita harus memberikan penghangat dari dalam tubuh diosis tersebut yaitu yang pertama dari sisi pakan pakan kita harus memberikan kalau bisa puluh pabrikan dulu untuk satu bulan karena perut dari diosis itu sendiri pada usia dibawah satu bulan itu sangat sensitif kalau misalnya kita kasih eh menir misalnya bisa saja jadi mencret nanti anak ayamnya jadi kita harus puluh dulu kita kasih puluh dari pabrikan nah kalau saya sendiri pakai lima sebelas dari lima sebelas pipo dari pokpan kemudian itu dari sisi makanannya dari makanannya ini nanti karena memang cocok selama ini saya lihat lima sebelas jadi dia menjaga kehangatan tubuhnya juga dari dalam kemudian dari sisi minumannya minumannya kita harus memberikan air sudah matang jangan kasih yang mentah karena air mentah walaupun kita campur dengan vitamin itu masih vitamin itu kan kalau kita campur dengan air mentah belum tentu vitamin itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di air mentah makanya saya selama satu bulan penuh air minum diosis saya itu saya masak dulu kemudian dinginkan kasih nah itu juga akan mengurangi eh penyakit ya untuk untuk si DOC kita sendiri nah jadi kemudian kita harus kasih dulu kita harus kasih juga minuman seperti jamu nah kalau kita tidak terlalu pandai membuat jamu sama halnya seperti saya saya hanya memberikan jahe saya beli tepung jahe kemudian kunyit kemudian bawang putih dan juga gula merah kemudian itu saya eh saya aduk persis sama halnya bikin jamu dan itu pun saya bisa karena saya minum sendiri nah kalau sudah cocok di mulut saya tuh rasanya gitu baru saya kasih ke ayam nah eh artinya itu jamunya itu untuk manusia pun bisa lagi apalagi untuk ayam kan begitu nah jadi eh air hangat atau air matang kemudian kita kasih jamu juga jamunya bisa sekali seminggu dan pakan pur yang cocok itu tentunya akan memberikan kehangatan eh tubuh untuk dari DOC dari dalam tubuhnya dari sisi dalam nah nah dari situ eh pengalaman saya sebelumnya memang saya fokus di penghangat tubuh DOC itu dari luar saya lupa dari dalam akhirnya air saya pikir saya kasih air mentah itu kan segar gitu kan saya kasih segar nah ternyata malah itu yang eh DOC saya malah ada yang mencret kemudian eh dubur si DOC itu tersumbat dengan kotorannya itu yang menyebabkan lama-lama-lama kita nggak sadari kita nggak cek dia mau buang kotoran nggak bisa karena udah tersumbat akhirnya itu yang membawa dia kematian kemudian saya kasih eh menir itu ternyata dulu nggak cocok karena kan eh mandir kan beras atau beras lah kita katakan itu belum belum mampu eh lambung atau perut DOC itu untuk mengolahnya gitu masih karena masih mentah jadi memang lebih cocok pakan dari pabrikan aja dulu untuk satu bulannya baru nanti di atas satu bulan kita mau bikin racikan sendiri itu menurut saya lebih baik nah itu kemarin banyak mati ya itu saya sadari dari minuman dari makanannya juga kalau mungkin pemanas dari luar itu kan bisa lebih gampang sih ngurusnya menurut saya kasih lampu aja kasih box dia sudah hangat tapi hangat dari luar ternyata hangat dari dalam itu nggak ada itu yang salah saya kemarin nah eh ini pun yang ini yang ada di video DOC 200 kemarin meninggalnya itu atau matinya itu lebih lemas memang udah dari penjual DOC nya ya sudah sampai di tangan saya sudah ada yang beberapa lemas nah itu yang mati tapi kalau di atas satu minggu tidak ada lagi yang mati artinya sudah masuk jamu sudah masuk air matang sudah masuk pakan yang bagus ya tinggal kalau melanjutkan ada yang mati lagi itu mungkin karena terjepit makanya saya harus mau tak mau memang harus keluarkan ke kandang ini dan ini paling tantangannya nanti disini adalah bagaimana mengubah pakan yang sebelumnya satu bulan penuh itu pur ke racikan sendiri jadi tantangannya disitu karena kalau saya langsung ganti mungkin perut DOC nya terkejut juga jadi mungkin saya campur dikit-dikit dulu atau selang-seling pagi pakan dulu baru racikan sendiri mungkin siang atau sore nanti sampai satu berusia satu setengah bulan mungkin pul nanti dari racikan sendiri karena harus racikan sendiri sih menurut saya untuk menghemat biaya pakan walaupun disini harga jual tinggi tapi tetap kita belajar bagaimana menghemat biaya pakan dan juga unsur dikit atau vitamin atau kandungan yang racikan kita itu tetap memenuhi kebutuhan dasar dari seekor ayam nah ini kemarin bibitnya saya beli katanya sih jenis KUB tapi saya lihat ada beberapa campuran mungkin karena nggak cukup entah dicampurnya ada akal tidak tahu saya tapi yang penting bisa kita rawat hidup aja pasti mau jenis apapun pasti laku dan paling mungkin bedanya di ada nanti yang tiga bulan sudah satu kilo lebih ada mungkin harus tiga setengah bulan nah tapi kita lihat kita lihat aja nanti bagaimana racikan pakan bisa lebih membuat ayam kita ini lebih cepat besar dan juga berat badannya juga lebih padat tentunya nah ada satu lagi minuman yang saya saya wajibkan di kandang yaitu em4 nah ini em4 jadi ini saya ambilkan tadi bekas ini sudah kosong yang sebelumnya dari tahun lalu sudah sudah banyak botol-botolnya nah em4 ini bisa saya bilang adalah bahan yang wajib ada di kandang saya karena ini sangat serba guna teman-teman yang pertama seperti itu yang di tempat minuman yang teman-teman lihat itu kan berwarna bukan putih lagi itu adalah kan minuman yang sudah ada em4 nya jadi em4 ini saya campurkan ke minuman saya campurkan ke makanan dan juga saya siramkan ke kandang jadi eh kalau malas ngiram kandang sebenarnya lewat minuman saja pun sebenarnya karena jika ayam kita itu meminum em4 tentunya nanti di perutnya juga diurai makanannya biar lebih kadar atau kandungan makanan itu lebih maksimal kemudian jika kotorannya nanti juga karena sudah mengandung em4 akan cepat juga terurai dan tidak akan bau jadi saya untuk nyiram kandang nanti paling satu sekali seminggu tapi saya wajib diminumannya dan juga saya campurkan di pakannya tapi em4 nya tentunya sudah kita aktifkan dulu kalau saya biasanya taruh di jirigen tiga hari baru saya pakai jadi saya campurkan dulu jirigen saya bikin stok jirigen besar kemudian tiga hari pakai nah semenjelang habis bikin lagi jadi tetap tersedia em4 saya yang sudah aktif jangan langsung istilahnya dari sini dari sini campurkan atau campur gula langsung dipakai itu kurang maksimal menurut saya kita harus fermentasi dulu kita aktifkan dulu minimal 24 jam lah tapi saya usahakan tiga hari baru saya pakai karena disitu baunya sudah pas sekali fermentasinya berhasil kalau satu hari itu masih agak kurang saya lihat selama ini jadi tiga hari itu wajib jadi saya stok stok jirigen untuk em4 sudah saya siapkan jadi saya tidak pernah kosong yang namanya em4 yang sudah aktif tentunya nah itu dulu teman-teman kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar dan nanti saya upload lagi video bagaimana perkembangan usia ayam kita ini mungkin entah di usia satu setengah bulan atau dua bulan atau nanti menjelang panen nah demikian dulu teman-teman kita ketemu di video artopam lainnya salam